Opsi lain, misalkan gue lagi di luar rumah, gue pengen masakan padang, gue ke warung padang, gue tinggal pesen nasi. Gue nangka sayur daun singkong sama rendang, itu bener favorit gue ala rendang. Itu mengandung sekitar 500 kalori. Ngomongin masalah nasi, gue punya tips nih buat kalian yang biasanya punya pikiran kalau nasi itu bisa bikin kita gemuk. Nasi itu bisa menambah berat badan. Jadi gini guys. Salam sehat, sobat sehat. Balik lagi di channel Youtubenya Umadijay. Kali ini gue mau sharing tentang menu diet harian gue. Karena banyak banget yang nanya di Instagram. Uma, apa sih menu harian diet lo? Sharing dong ke kita dan gue udah sebagian sharing sih di Instastory. Cuman kayaknya gue butuh video lebih panjang lagi. Dan kali ini gue berkesempatan untuk membuat video apa yang gue makan sehari-hari. Makanannya sederhana, makanannya gak perlu mahal, makanannya gak perlu jauh-jauh nyarinya. Karena emang banyak banget yang nanya dari kalian. Kalau Uma, dia tuh makanannya mahal semua. Uma, dia tuh makanan yang susah dicari. Itu gak semua guys. Itu gak sepenuhnya betul. Jadi yang gue lakukan disini adalah flexible dieting. Jadi gue masih bisa menikmati makanan enak juga. Jadi gak selamanya diet itu gak bisa menikmati makanan enak. Dan kalau kalian pengen tau, jangan lupa klik like dulu. Subscribe, comment, sama share ya. So, tonton aja langsung videonya. Oke, jadi gue mau sedikit cerita. Dulu itu gue sempat mencapai berat badan 70 kilo something guys. Kayaknya sih 73-an lah. Dan itu tuh masa di saat gue tuh gak pede banget. Karena emang pipi gue cabi, lana jeans gue kekecilan. Pokoknya semuanya serbangan nyaman. Dan akhirnya gue memutuskan untuk melakukan olahraga kecil-kecilan. Di kosan dulu, waktu itu jaman ngekos gue guys di Bandung. Itu gue ngekos cuma olahraganya tuh push up. Push up-nya itu maksimal 300. Nah, dari situlah gue mulai mencintai push up sampai saat ini. Nah, sikat cerita dari push up itu gue berhasil nurunin berat badan gue secara perlahan. Dari 73 ke di bawah 70 kalau gak salah sekitar 69 hampir mendekati 70. Dan itu gue udah senang banget. Nah, sejak disitu gue tuh udah menyukai yang namanya olahraga. Dulu itu pengetahuan gue tentang nutrisi mini banget guys. Makanya dari situ gue mulai baca-baca literatur, google, segala macem yang berhubungan dengan nutrisi untuk menurunkan berat badan. Karena emang target gue saat itu menurunkan berat badan. Nah, dari situlah gue mulai menyadari kalau pola hidup saat itu memang penting banget untuk kita guys. Disini gue bukan ahli gizi, bukan ahli nutrisi. Gue cuma mau sharing ke kalian aja menu apa yang gue makan dari bangun tidur, dari pagi sampai malam menjelang sebelum tidur. Dan ini yang gue terapkan selama kurang lebih 5 tahun lebih sampai saat ini. Dan Alhamdulillah saat ini gue memiliki badan ideal versi gue. So, ini dia menunya guys. Sebelum lebih jauh ke menu harian gue, gue pengen ingetin ke kalian lagi bahwa kalian harus tau TDII kalian alias Total Daily Energy Expenditure alias kebutuhan energi kalian rata-rata dalam 1 hari. Caranya nanti gue kasih link lagi deh supaya kalian bisa mengetahui TDII kalian. Ingat ya, pokoknya sebelum jauh kita bahas menu harian, kalian harus tau TDII dulu ya. TDII kalian tuh beda-beda, per orang tuh beda-beda. Makanya kalian harus tau dulu. Dan linknya gue contohin di bawah ya. Tinggal klik linknya, tinggal isi berat badan, tinggi badan, jenis aktivitas. Dan kalian bisa tau kira-kira prediksi TDII kalian berapa dalam 1 hari, oke? Nah, dari link TDII yang gue kasih ke kalian, gue dapet TDII gue tuh sekitar 2.500. Dari situ kita paham konsep defisit kalori dan surplus kalori. Defisit kalori adalah mengurangi 20% dari total TDII kalian dan surplus kalori adalah menambah 20% dari total TDII kalian. Karena gue mau kurus ya, gue harus defisit kalori alias mengulangi 20% dari total TDII yang gue dapet. Dan dari 2.500, 20%nya adalah sekitar 500 kalori. Jadi, gue harus mengkonsumsi sekitar 2.500 dikurang 500 kalori sama dengan 2.000 kalori setiap hari dan konsisten kalau gue mau kurus, guys. Oke, jadi gue udah punya acuan nih. Gue harus makan maksimum 2.000 kalori setiap hari dan konsisten supaya gue kurus. Dan apa sih 2.000 kalori itu? Makanan-makanan apa sih yang gue makan setiap hari supaya gue bisa kurus? Dan six pack, kita mulai dari sarapan pagi gue, oke? Sarapan pagi gue nggak ribet, guys. Udah setahun lebih gue konsumsi ini nih, muesli. Ini banyak banget jenisnya, banyak banget mereknya. Jadi tergantung kalian bisa pilih, kalian bisa ke supermarket dan cari muesli. Ya, jadi ini adalah campuran dari oatmeal sama biji-bijian sama buah-buahan kering. Semua dicampur di satu kemasan ini. Dan ini sehat banget. Duh, kelihatan nggak sih isinya? Nah, kayak gini ini campuran oatmeal. Yang gue beli sih oatmeal, apricate, sama almond. Sebelumnya gue ada campuran oatmeal, buah nanas, sama buah pisang. Jadi macem-macem. Dan ini gampang banget. Tinggal ditaruh di mangkok. Disiram sama susu rovet. Oke? Siram susu rovet. Dan juga ditambah ini yang pasti. Ini penting banget. Madu. Nah, ditambah madu 3 sendok. Jadi rasanya makin enak, guys. Dan itu sarapan gue selama kurang lebih hampir 2 tahun terakhir ini. Dan terbukti memang efektif untuk menurunkan berat badan dan juga memaintain berat badan gue saat ini. Dalam satu mangkok muesli dicampur susu rovet, dicampur 3 sendok makan madu yang gue konsumsi setiap pagi. Ini mengandung sekitar 300 kalori. Ingat kan, gue butuh 2000 kalori maksimum supaya gue bisa kurus. Jadi gue masih punya tabungan 1700 kalori untuk makan siang dan makan malam, guys. Opsi lain buat sarapan banyak. Misalkan bubur kacang hijau itu mengandung sekitar 260 kalori per mangkok. Dan juga misalkan bubur ayam sekitar 370 kalori per mangkoknya. Nah, dari mana gue dapet jumlah kalori ini gampang. Googling semuanya ada di Google, guys. Dan biasakan untuk menghafal. Lambat laun, kalian akan terbiasa kok dengan jumlah kalori yang ada di setiap makanan. So, jangan bosen-bosen Googling ya. Untuk mengetahui jumlah nilai kalori dalam setiap makanan. Penting banget buat kalian yang mau kurus. Lanjut menu lunch gue. Nah, untuk makan siang gue, gue tuh nggak ribet, guys. Jadi gue makan apa aja yang ada di rumah. Ataupun kalau gue lagi keluar, lagi di luar rumah. Ya, gue makan apa aja yang bisa gue makan di luar rumah. Sepanjang itu tidak terlalu berminyak atau bersantan. Nah, contoh gampang gue ambil menu makan siang gue. Let's say gue makan nasi, 2 slice tempe, ayam goreng, sama sayur asam. Nah, dalam satu porsi itu yang gue sebutin tadi, itu mengandung sekitar total kalori sebanyak 650 kalori untuk makan siang. Kenapa gue butuh banyak kalori? Karena emang gue butuh banyak tenaga untuk melanjutkan kegiatan gue sampai dengan malam hari, guys. Jadi catet ya, 650 kalori yang gue makan untuk makan siang ditambah pagi tadi gue makan 300. Jadi sekitar 950 kalori udah gue konsumsi dari pagi ke siang. Opsi lain, misalkan gue lagi di luar rumah, gue pengen masakan padang, gue ke warung padang, gue tinggal pesen nasi. Gue nangka sayur daun singkong sama rendang, itu menu favorit gue lah rendang. Itu mengandung sekitar 500 kalori. Jadi tinggal di jumlah aja sama sarapan pagi yang tadi. Atau kalian punya menu lain, nasi, gulai nangka, sayur singkong sama telur dadar. Itu mengandung sekitar 800 kalori. Itu gede banget ya. Gue tau telur dadar sama rendang itu gedean telur dadar kalorinya. Jadi hati-hati dalam memilih kalori kalian. Ingat dari mana taunya, googling, guys. Jangan bosen-bosen buat googling sebelum kalian makan. Lama-lama juga kalian akan apa kok nilai kalori dari setiap makanan yang kalian makan. Oke, ngomongin masalah nasi. Gue punya tips nih buat kalian yang biasanya punya pikiran kalau nasi itu bisa bikin kita gemuk. Nasi itu bisa menambah berat badan. Jadi gini, guys. Dalam satu cup nasi atau satu mangkok nasi itu sekitar 180 gram itu mengandung sekitar 220 kalori. Oke. Dan itu, satu cup itu sebanyak kurang lebih 8-9 sendok. Jadi satu cup atau satu mangkok itu sebanyak 8-9 sendok nasi. Itu yang gue makan setiap hari. Kenapa? Karena gue mau maintain. Gue mau menjaga berat badan gue. Nah, kalau kalian mau diet, kalian harus kurangi setengahnya. Alias, kalian harus makan sekitar 4-5 sendok nasi aja untuk kalian yang mau diet. Ingat ya, guys. Kita tuh nggak pernah bisa menakar berapa banyak porsi nasi kita. Biasanya kita tuh selalu bilang, Ah, ini masih dikit kok. Ah, ini aman kok. Ah, ini kurang banyak kok. Masih aman buat diet. Nah, pikiran-pikiran itu tuh yang bisa ngebuat si nasi ini bikin kalian gemuk. Jadi mulai sekarang dihitung porsi nasinya, guys. Jangan pakai filling lagi. Karena angka itu nggak bisa salah. Sementara filling bisa ngaco. Nah, ini yang akan membuat diet kalian kacau. Oke, jadi kesimpulannya. Untuk yang lagi maintain, kalian bisa makan sekitar 8-9 sendok nasi. Dan untuk yang lagi diet, kalian bisa makan sekitar 4-5 sendok nasi. Gue tau, kelihatannya emang nggak banyak. Cuma mau nggak mau, kalian harus mulai biasakan sedari dini, guys. Dan siasati di laup-laupnya supaya kalian tetap merasa kenyang. Lanjut ke makan malam. Makan malam biasanya gue nggak pernah ribet. Dan biasanya juga gue makan malam itu ya menu sarapan gue tadi pagi. Ya, lagi-lagi gue makan si muesli ini. Gue campur sama susu, low fat, biasa sama madu lagi 3 sendok. Dan ini yang biasanya gue makan setiap malam. Dan udah cukup kenyang kok. Dan kalorinya cukup lah. 300 kalori yang gue dapat. Dan kalau masih lapar, kalian bisa tambahin pisang atau roti gandum. Gila, gue nggak akan kenyang makan malam kayak gitu aja. Nggak apa-apa, itu pilihan kalian. Kalau kalian masih mau makan nasi beserta laup-laupnya, ya nggak apa-apa. Sekali lagi, jangan lupa untuk hitung jumlah kalorinya. Jangan bosen-bosen googling, guys. Karena ini penting banget untuk mengetahui apakah kalian udah mencukupi TDII kalian tadi. Atau melebihi atau malah kurang. Gimana dengan cemilan? Nah, ini yang penting karena banyak diantara kita yang mikir cemilan itu kalorinya nggak banyak. Cuma nyatanya, nggak sedikit cemilan itu yang membodohi kita dengan jumlah kalorinya. Yang kita pikir, wah ini cemilan kecil kok. Kayaknya jumlah kalorinya nggak akan banyak. Jadi, gue makan aja. Contoh guys, gue makan satu wafer selamat, yang kecil banget, yang mencukupi balok. Satu wafer aja itu mengandung sekitar 70 kalori. Kalian bayangin, kalian makan lima wafer aja itu udah 350 kalori. Itu wafer selamat loh. Yang kecil banget dikali lima, udah 350 kalori. Jadi, yang mau gue ingatkan adalah hati-hati juga terhadap cemilan. Dan tetap waspada dan selalu googling jumlah nilai kalori dari cemilan kalian. Jangan bosen-bosen googling guys. Oke, balik ke kasus gue ya guys. Kita recap jumlah kalori yang udah gue konsumsi dalam satu hari ini. Tadi gue makan pagi, gue musli. Musli sekitar 300 kalori. Makan siang tadi nasi, sayur asem, ayam goreng, tempe itu total 650 kalori. Kemudian makan malam, gue makan musli lagi sekitar 300 kalori. Kita jumlah. 300 ditambah 650 ditambah 300, dapet angka 1250. Terus, katakanlah gue ngemil buah. Ngemil buah sampai 300 kalori. Jadi, 1250 ditambah 300, 1550 kalori yang gue konsumsi dalam hari ini guys. Sementara, kalori maksimum yang bisa masuk ke tubuh gue atau yang boleh masuk ke tubuh gue per hari menurut perhitungan TDII menggunakan konsep defisit kalori tadi adalah sebanyak 2000 kalori. Artinya apa? Artinya gue masih aman guys. Karena gue masih mengkonsumsi 1550. Tidak melebihi 2000 kalori. Dan kalau gue bisa lakukan ini setiap hari alias konsisten, ya berat badan gue akan terjaga alias berat badan gue akan termaintain di posisi gue saat ini guys. Jadi ya intinya sesederhana itu sih guys. Untuk kalian bisa menurunkan berat badan atau memaintain berat badan, ya kalian harus paham dulu konsep defisit kalori dan surplus kalori tadi. Intinya harus tahu TDII dulu alias Total Daily Energy Expenditure. Jangan lupa linknya di bawah ya. Pesan dari gue nih. Jangan lupa ketahui TDII kalian dulu ya. Total Daily Energy Expenditure. Link di bawah. Kedua, jangan bosen-bosen googling untuk mengetahui jumlah nilai kalori dalam setiap makanan yang kalian makan. Nanti juga kalian akan terbiasa kok dengan jumlah kalori kayak gue. Gue udah apal nanti sih segini jumlahnya ya segini kalori. Wafer segini kalori. Buah segini kalorinya. Jadi kalian udah bisa menghitung sendiri di otak kalian. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian makan. Jadi inget ya guys, diet itu jangan dibawa susah. Apalagi sampai stres. Kalian bisa kok makan makanan yang kalian suka. Asal kalian menerapkan prinsip defisit kalori. Selama kalian gak melebihi kebutuhan kalori harian-harian, ya kalian gak akan gemuk. Sesedahana itu guys. Jadi ayo dong mulai diet sehat kalian sedari ini nih guys. Karena gak ada ruginya kok menerapkan pola hidup sehat. Kalau komentar terbuka buat kalian yang mau sharing-sharing, mau nanya-nanya, Jadi tinggal langsung aja komen di bawah. Insya Allah kita akan sharing atau gue jawab nafif pertanyaan kalian. Dan kayaknya video saat ini segitu aja. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, sama share sebanyak-banyaknya. So that's it for today. And haturnuhun and stay happy. Bye-bye.